Intro Inilah suasana tempat pemakaman umum kota Kabanjahe tepatnya di Jalan Irian, Kelurahan Padangmas, Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terlihat banyak sekali pagar besi makam yang mengalami kerusakan dan juga mengalami kehilangan bagian pintu pagar makam. Berdasarkan laporan dari Masyarakat Satuan Resers Kriminal Polres Tanah Karo, berhasil mengamankan dua orang pelaku di lokasi makam saat hendak mengangkat hasil curiannya. Dari kedua pelaku PN dan NM yang merupakan maling spesialis pencurian pagar besi yang kerap kali beraksi di wilayah kota Kabanjahe, petugas mengamankan barang bukti pagar besi yang sudah dipotong. Menurut Kepala Unit Resers Kriminal Polres Tanah Karo, Ibda Ammar Praja Manggala, modus pelaku yakni beraksi pada sore hari. Salah seorang pelaku bertugas merusak pagar besi kuburan dan mengumpulkannya. Dan kemudian pelaku lainnya melakukan penjemputan dengan menggunakan kendaraan roda empat. Dan barang curian rencananya akan dimulai ke tempat penjualan barang bekas. Curian besi kuburan, pagar kuburan yang bertepatan di perkuburan Jalan Lingkar, ke Kecamatan Kabanjahe. Modus pelaku ini seperti apa? Untuk modusnya pelaku diantar sama satu orang, terus diletakkan di salah satu titik TKP, kemudian ditinggalkan oleh kawannya tersebut, dan mengerjakan pelaksanaan pencurian besi kuburan tersebut. Kemudian pada pukul 6 sore sudah mengaksanakan janji untuk dijemput oleh kawannya. Ijin kemudian untuk para pelaku kita persangkakan pasal apa ini? Untuk pelaku kita persangkakan pasal 363, di mana ancaman maksimal 7 tahun punya. Apakah pelaku ini sudah sering melakukan ini? Untuk ini baru pertama kali. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan pagar kuburan yang telah tersusun dan satu unit mobil sebagai kendaraan pelaku. Kepada kedua pelaku, polisi mempersangkakan pasal 363, KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Karo, Sumatera Utara, Bayu Pramana, melaporkan. Terima kasih telah menonton!